Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, kini Prabowo Gibran disebut tengah menyusun kabinet mendatang. Hal ini dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyebut komposisi kabinet memperhitungkan kebutuhan pemerintah di masa yang akan datang. Pembicaraan Menteri yang sudah pernah saya sampaikan, ya sudah dibicarakan, sudah diwatak hati, sudah diperancang, karena kebutuhan Menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintah yang akan datang. Dari kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang. Sehingga itu sedang di-breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil Presiden terpilih Gibran Prabowo Gibran. Meski urusan penentuan Menteri menjadi hak prerogatif Presiden terpilih, tetapi harapan jatah Menteri dari Partai Pengusung jadi hitung-hitungan politik. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto berharap jatah lima kursi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran dari hasil kalkulasi kerja Golkar sebagai partai pengusung Prabowo Gibran. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58 persen, maka kita kontribusi 25 persen baru. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lalu. Kalau yang kita sebut, lima itu nilai maling. Tapi kalau dihitung proporsinya 25 persen, Rum masih banyak. Sementara itu, silat rambu politik Prabowo ke beberapa lawan politiknya di PIPRES 2024 membuahkan hasil, yaitu PKB dan Nasdem yang memberikan dukungannya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang baru bergabung di barisan Prabowo Gibran masih menunggu keputusan dari Prabowo sebagai Presiden terpilih soal kursi Menteri. Kita tawaran-tawaran untuk masuk kabinet juga ada, Gus. Kan nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti nanti kan ada proses. Masih 6 bulan berurusannya dengan menteri kan ketika seorang Presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo Presiden terpilih pemenang PIPRES. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi Presiden sekaligus Kepala Negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Nanti kalau soal ditanya PKB sudah menyiapkan menteri belum? Tanya ketung kita nanti. Sementara Nasdem juga menyebut pihaknya belum bahas soal jatah menteri. Nasdem akui sadar diri karena bukan partai pengusung Prabowo Gibran. Usai PKB dan Nasdem, kini Partai Kadang Sejahtera PKS memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Gibran lima tahun ke depan. PKS diketahui sebagai partai yang selama ini konsisten menjadi oposisi sepanjang 15 tahun kebelakang. Tunggu saja nanti, kan sudah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Sudah, sudah dialog, sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Segera, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, bagus. Sementara itu sebagai partai pengusung, Ketua Partai Demokrat menyebut tidak masalah jika Prabowo memberi kursi menteri pada partai yang baru bergabung usai pilpres. Namun Ahai mengingatkan Prabowo untuk mempertimbangkan banyak hal agar koalisi tetap solid. Yang jelas, semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Jika Nasdem dan PKB dimasukkan dalam kabinet koalisi Prabowo-Gibran akan menguasai lebih dari 70% kursi di DPR. Jika bertambahnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran akan efektifkah dengan banyaknya cacaran koalisi di pemerintah? Tim Liputan, Kompas TV